Pening Tante Willa dengerin Aya deh, gak usah ngeyel. Kamu ngapain sih komentar? Saya gak butuh komentar kamu ya? Sejak kapan juga kamu dulu sama saya? Karena Tante dia mau ikut atau enggak. Tapi jangan sampe Tante itu ngerepotin kita ataupun tim besar. Sira... Munafir... Amerika... Bu... Kenapa sih Bu? Kenapa selalu keluarga Munafillah yang lalu dapet musibah Bu? Kenapa Bu? Munafillah itu orang baik Bu. Saya sayang sama anak-anak Munafillah, Bu Erika. Terus tetap optimisinya dia harus berpikir positif. Semoga aja Mbak Nabila, Sira, sama Mas Firum bisa ditunguin dengan keadaan selamat. Kembali, mbak Nabila. Amin. Amin. Alvi udah di kamarnya Zura dari kamar silahir Cuma aku khawatir aja sih Kalau gak ada yang kontrol mereka Karena yang aku liat mereka masih syukur Dia udah dokter diarin Misalnya yang keterin mas Alvi Iya dong Tolong liatin Zura juga ya Iya bu Saya permisi dulu Gimana? Kamu udah dapet kabar dari mas Alvi? Enggak mas Masih sekarang mereka masih dalam perjalanan Karena jarak dari bandara Ketempat lokasi pesawat jatuh ku jauh Dari tadi aku berusaha kuat Kedepan anak-anak Padahal aku sendiri sebenarnya takut mas Aku berusaha yakinin Ke Alvi, Zura dan Bimumun Kalau Mbak Nabila Si rasa mas Perman masih baik-baik aja Padahal aku sendiri khawatir sama kondisi mereka Gimana kalau apa yang kita khawatirin itu bener Gimana kalau Alvi sama Zura Gak akan ketemu lagi sama Bunda, adik dan mamanya Udah siap udah 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 ya Intinya sekarang kita harus tetap positive thinking Dan kita harus selalu mendowakan untuk keselamatan mereka Karena cuma itu yang bisa kita lakukan Selagi kita menurut baik dari masyarakat Aku bisa paham Gimana sedihnya Erika dengar berita soal kecelakaan ini Karena Mbak Nabila itu bukan sekedar mantan kakak Ipar Bagi Erika Tapi juga seorang sahabat Sementara Syirah itu ponakannya Dan hubungan mereka berdua cukup dekat Kalau Erika sampai tahu aku adalah ayah dari janin yang dikandung Tasya Dia pasti makin hancur dan terluka Dan aku merasa jadi orang yang paling jahat di dunia ini Kalau biarin hal itu terjadi Tolong kalian atur dengan tim yang di sana Selamat sore pak Saya mau nanya Numpang pesawat Solengraher Atas nama Nabila Indriana umur 36 tahun Sama Ashirah Kanaya umur 7 tahun Apa mereka sudah ditemukan? Untuk sejauh ini beberapa korban sudah kami temukan Dan dua sudah kami bawa ke rumah sakit pak Namun mohon maaf kami belum bisa mengidentifikasi Jenis kelamin korban dan nama korban Jadi bunda sama adik saya itu belum tentu selamat Betul deh Sampai sejauh ini dalam laku kebincarian Kami belum menemukan korban yang berjenis kelamin wanita dan anak-anak Tapi tenang Kami terus berupaya untuk mencari korban-korban yang lainnya Pak saya bisa ikut cari gak sih pak? Anggap aja saya ini volunteer pak Enggak bisa diam aja Kalau udah ambil sama Syirah belum ditemukan Lo juga ikut mau cari bunda sama Syirah Pak saya sama ayah saya ikut ya Kalau memang adik dan bapak ingin ikut pencarian untuk operasi saat ini Kami persilahkan Tapi harus mengikuti aturan yang kami sudah sediakan Terima kasih ya pak Terima kasih pak Kalau kami ikut akan ikut juga Shhh Sayang mau gue sekut Ini kamu tunggu di hotel aja ya? Kalau bahaya buat honeybee Aku gak mau ambil resiko Aku juga gak mau nunggu sendirian di hotel sayang Ini tempat tenta berantai gini aku gak tau aku dimana Aku mau bantuin kamu cari mereka Lagipula aku ngerasa lebih aman kalau aku sama kamu Ya tapi kamu sendiri kan yang bilang Kalau kita gak tau medannya gimana Kalau medannya berat gimana? Enggak, aku janji Pokoknya aku akan jagain honeybee Aku gak bakal kenapa-napa Kamu tuh kenapa sih gak mendengarkan aku? Sekarang kamu lagi hamil Kalau honeybee kenapa-napa Kamu berani ambil resiko? Enggak sayang Yaudah kamu ngurut sama aku Mendingin kamu tunggu di hotel Mama Aku juga mau nyari Mas Firman tau? Mas Firman tuh papa dari anak aku Aku sama khawatirnya kayak kamu ngeliatin Nabila Pak, tim evakuasi siap lakukan pencarian? Kamu koordinasikan pencarian dengan tim yang lain Karena akan ada pihak keluarga yang ikut dalam pencarian Baik pak, laksanakan Baik, siap Ayah sama Tante Wilde ngapain sih? Tim Sar udah mau berangkat Mereka malah sibuk berdua Jadi mau ikut apa enggak sih? Sayang Ya, tim Sar Darat udah mau jalan Ayah mau ikut atau enggak? Ayah ikut, tapi Tante Wilde juga masih ikut Ayah udah bilang Tante Wilde supaya Tante Wilde udah mau berdua ketawa Mending Tante Wilde dengerin ayah deh Gak usah ngeyel Kamu ngapain sih komentar? Saya gak butuh komentar kamu ya? Sejak kapan juga kamu tulis sama saya? Surah Tante dia mau ikut atau enggak Tapi jangan sampe Tante itu ngerepotin kita Ataupun tim Sar Tante Wilde Tante Wilde Terima kasih Ayo kita mulai Ada keluarga yang mau ikut Terima kasih telah menonton Mulai Kira 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 Kira